Ngejauna tarif PDAM Timimiti tanggal 7 Oktober ngabalukarken warga Nungalanggan PDAM ngarasaka Bang Baluhan. Didamprona upamahargana kudunaek pihak PDAM didongsok sangkan lewi ngaronjatken pangladen lantaran cahaya Nungamalir kaimah warga ngocor na remenletik. Rarancang penyesuaian tarif cahaya perusahaan air minum daerah Tir Taraharja Kabupaten Bandung Timimiti tanggal 7 Oktober 2018 mucung hukun mangpirang kamandang tisakumna warga utamana Nungalanggan PDAM. Sakumahan ditembrakan kusajumlahing warga di Komplek Gading Tutuka Residen Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Warga nemberakan dirina ngarasaka Bang Baluhan upamah tarif PDAM naik. Sokomo naik nateh tepika tilu puluh persen batan sasari. Upamah kapaksa naik, warga meredih PDAM sangkan lewi ngaronjatken pangladen lantaran Masih Raya Bang Baluhanukarandapan, Kunung Alanggan, utamana cahaya anuramen letik ngocor na. Tarif air PDAM? Ya saya sih keberatan ya Pak ya. Soalnya kan pelayanannya harus ditingkatkan lagi. Kalau mau naik gitu kan jangan sampai air nggak mengalir gitu atau ada masalah apalah. Jadi selama ini suka ada tidak ngalir ya? Iya. Ini gimana terkait tarif air PDAM yang rencananya naik bulan depan? Kalau menurut saya sih ya setuju-setuju aja sih. Cuman pelayanannya harus ditingkatkan lagi. Kenapa tuh harus ditingkatkan? Apakah emang suka ada nggak mengalir airnya atau gimana? Kadang-kadang kecil, kadang-kadang ada yang tidak ngalir. Warga Ogemihara PDAM menunaikan tarif dengda upama ayah Anut Latmayar. Pangnak itu kiwari tarif dengda PDAM upama Latmayar nitih 15.000. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.